Kalau partai-partai oposisi tidak mengambil perannya, dia juga diam saja, jadi bagian. Harusnya kan kelompok-kelompok partai oposisi itu yang harusnya memberikan kontrol yang keras, tapi yang adalah menjadi bagian yang menikmati, betul. Kemudian juga dari para kebemisu untuk menyampaikan seruan. Tapi hari ini saya ingin menyampaikan bahwasannya sebagai ibu rumah tangga pun juga merasa resah dengan kejadian hari ini. Apalagi saya dan juga kami, para pegiat home schooling atau sekolah rumah yang menjadikan pendidikan adalah jalan sepi karena tidak menyekolahkan anak. Sangat sedih gitu ya. Kalau kita melihat bahwasannya hari ini, pemimpin bangsa adalah suri taulah dan contoh. Yang mana ketika mereka melakukan segala sesuatu dengan berbagai macam peraturan, dengan berbagai macam sikap, dan hal-hal lainnya yang kemudian itu disebut sebagai atmosfer. Kami punya anak-anak di rumah, dan itu susahnya mengajari, mendidik mereka. Bagaimana harus memiliki etika, bagaimana harus memiliki tata krama, bagaimana kamu harus bersikap menjadi lebih baik, Tidak hanya untuk orang lain, tetapi untuk dirimu sendiri. Karena kamu nantinya adalah anak-anak bangsa ini, anak-anak yang akan melanjutkan estafet perjuangan bangsa ini. Tetapi hari ini apa? Sekarang kita melihat, begitu nyata, begitu telanjang. Apa yang dilakukan oleh para pemimpin bangsa ini, yang mendahulukan keluarganya, yang mendahulukan koleganya. Mereka tidak berpikir bahwasannya para pemimpin bangsa ini adalah pemimpin dan juga cerminan dari masyarakat ini. Jika kemudian kita, keluarga-keluarga hari ini, yang kemudian hanya bisa diam, dan melihat apa yang bisa lakukan ketika di rumah aku mendidik anakku, tetapi ketika keluar dari rumah, atmosfer seperti ini yang akan dihidup oleh anak-anak kita. Apakah anak-anak seperti ini? Saya sebagai orang tua memiliki tanggung jawab moral. Saya tidak ingin anak-anak saya mengharisi seperti hari ini. Ketika kita bisa melihat dengan telanjang, korupsi, korupsi, nepotisme, apakah ini yang akan saya wariskan sebagai orang tua kepada anak-anak saya? Apakah ini tidak? Saya hari ini memilih turus serta berjalan bersama dengan para akademisi yang terhormat ini, yang tidak lagi berada di ujung bangunan kaca yang tinggi, tetapi menjadi bagian dari masyarakat itu sendiri. Terima kasih. 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 Bahwa pada pagi ini kami akan menyatakan sebuah seruan Kami namakan seruan luhur Karena kami berangkat dari kata-kata luhur itu adalah menyangkut Kita memiliki keluhuran budi, kita memiliki etika Sebuah situasi yang saat ini sedang tergerus, sedang terdegradasi Jadi kita sedang kehilangan persoalan etika Ketika kami sebar di dalam rilis yang kami sampaikan Bahwa kami, seruan luhur kami, kami namakan seruan luhur akademisi dan masyarakat sipil malang raya Berharap ini bisa menjadi pemantik rekan-rekan mahasiswa Kalau berharap-harap seperti ini, menjadikan ini perlu ada reformasi jilidua Ketika kemudian ditanyakan juga, kenapa dosen-dosen baru bergerak sekarang? Kemarin ada pertanyaan yang menarik, kok sekarang dosennya bergerak? Biasanya mahasiswanya dulu Saya tidak tahu fenomena ini, tetapi yang jelas, yang terlihat, yang bergerak Ada sebuah situasi yang terbalik begitu ya Mungkin karena dosennya ikut bergerak Ini sebuah sesuatu yang luar biasa Peristiwa ini seperti api dalam sekam Yang ketika dipantik kemudian terbakar Dosen-dosen bergerak, kenapa baru sekarang? Itu menjadi pertanyaan yang juga menarik Kami melihatnya begini Selama ini kami tidak diam Beberapa dosen-dosen akademisi di Tanae tidak diam Dan selalu melihat memantau dan memberikan cara-cara pada forum rektor Di Perguruan Tinggi juga ada forum-forum pimpinan Perguruan Tinggi Semua sama memberikan masukan Tapi ketika tidak terlalu banyak direspon Kami melihat kemudian kita turun Kenapa kita turun? Karena kita melihatnya secara politis Partai-partai oposisi tidak mengambil perannya Dia juga diam saja Jadi bagian Harusnya kan kelompok-kelompok partai oposisi itu yang harusnya memberikan kontrol yang keras Tapi yang adalah menjadi bagian yang menikmati, betul Kemudian juga Lembaga 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 normal Yang menjadi kontrol DPRD, DPR RI, DPD Juga tidak Yang sama Sehingga ini menjadikan sebuah seruan moral Bergeraknya di atas landasan moral Jadi yang kami perhatikan adalah Kita memiliki TAP MPR RI nomor 6 tahun 2001 TAP MPR RI itu bukan main-main Apa isinya? Tentang etika kehidupan berbangsa Etika kehidupan berbangsa ini semakin menunggu TAP MPR sudah mencatat dan mewajibkan Presiden menjalankan itu Tetapi kenyatanya bagaimana? Kita melihat adanya gejala praktek penyalahgunaan kekuasaan Kemudian kita melihat rendahnya sikap kenegarawanan Mulai dari Presiden Bukan orang ya Kita tidak melihat person Mulai dari lembaga Presiden Mulai dari lembaga MK Mulai dari partai-partai politik Ketinggi-ketinggi Ketua-ketua Tidak memberikan keteradanan-keteradanan moral yang cukup baik Demikian juga tokoh-tokoh masyarakat Pimpinan-pimpinan masyarakat Di pernyataan kami kami tulis adalah Pimpinan-pimpinan negara Pimpinan bangsa Dan kemudian pimpinan masyarakat Kami melihatnya ini harus menjadi sebuah koreksi bersama Yang paling mengejutkan Yang paling mahir Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan Justru dia terang-terangan berpolitik praktis Meskipun itu atas nama undang-undang Undang-undang mengatur beliau mengakukan politik praktis itu Tetapi yang harus digariskan Atas undang-undang Di atas undang-undang Itu adalah moral Undang-undang dan undang-undang di bawah moral Ya di bawah etika Oleh karena itu kemudian Kami melihat bahwa Kami menyerukan Mendesak pemimpin negara Pemimpin bangsa dan pemimpin masyarakat Untuk memberikan keteradanan etika moral Menuntuk para pemimpin partai politik Para capres, cawapres, dan calon legislatif Untuk berpolitik secara sansun Untuk mengedepankan etika dan budaya malu Yang ketiga Menuntut bersih-bersih semua aparatur pemerintah Untuk berhenti menyalahgunakan kekuasaan Dengan tidak mengerahkan dan tidak memanfaatkan sumber daya negara Untuk keteningan politik praktis Yang keempat Menyeru Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Berah Untuk tidak diam membisu Agar selalu aktif mengkoreksi Sebagai fungsi jalannya demokrasi Dan justru tidak mengendera demokrasi Yang kelima Mengajak masyarakat Indonesia Untuk terlibat pemilu Tidak golpun Terlibatlah pemilu yang jurjur Dan berani mengawasinya Melaporkan kecurangannya Yang ke enam Yang ke enam ini Sambil terbata-bata dan menangis sebetulnya Saya menyerukan kami Kami menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia Untuk mempertahankan dan mencapai Nilai etika Kehidupan Berbangsa Pada diri kita masing-masing Pada diri kita masing-masing Yang kita punya Hal ini Kemartabatan bangsa Indonesia Di tengah Mertabat Dan ketelakutan Para pemimpin negara Pemimpin bangsa Dan pemimpin masyarakat Jadi poin enam Menekankan kepada kita Berharap kita masih memiliki Sisa-sisa itu Masih memiliki Sisa-sisa itu Sisa-sisa itu Terima kasih